Ada dua dosen juga yang diangkat sebagai visiting lecture di sana, Dr. Suwarde dan Dr. Budiase. Dan dari pihak sana kita juga angkat sebagai visiting professor di Pakulta Petania. Termasuk juga ada video conference, diskusi lewat video conference antara undergraduate mahasiswa sarjana dan juga postgraduate mahasiswa sarjana. Jadi melakukan semacam video conference secara bersenambungan lewat GDLN. Kita di sini di Udayana dengan di Rusia, seling tungkar informasi antara mahasiswa dan nanti kita kembangkan menjadi semacam academic tourism activity. Jadi ada semacam kunjungan akademis yang sifatnya sebagai turis dari berbagai komponen di Rusia datang ke Bali. Dan kita juga nanti sebagai turis ke sana. Jadi semacam itu kita kembangkan nanti. Latar belakang kegiatan sebetulnya adalah bagaimana agar supaya teknologi pertanian yang ramah lingkungan, yang mempunyai prospek yang bagus, kita kembangkan bersama antara Pakulta Petanian Universitas dengan Musco State University. Lalu dari hasilnya itu kita terbitkan di Jurnal Internasional Tindas Kopus, sekaligus juga kita abdikan. Kita akan mengadukan pengabdian masyarakat tanggal 10 ke Kintamani terkait dengan danobatur. Bagaimana kita melakukan water treatment dan water management dan danobatur. Karena daerah sel studi kita sudah kita dapatkan semacam rumusan untuk melakukan semacam water treatment dan water management. Yang partner kita dari Rusia itu luar biasa sekali keahliannya di situ. Hari ini ada 46, workshop kita kita batasi jumlahnya hanya 46, karena workshop itu kan merumuskan apa yang akan kita kerjakan tahun ini dan apa yang kita kerjakan di kemudian hari. Dihadiri oleh 46 peserta, 26 orang diantaranya dari 6 negara. Dari Rusia, dari Perancis, dari Thailand, dari Vietnam, kemudian Cambodia dan Myanmar, termasuk juga dari Indonesia. Jadi ada 7 negara yang terlibat. Dari workshop ini kemudian selama 3 hari turut-turut, hari ini besok kemudian kita pengalaman pengabdian di situ, lalu kita dapatkan nanti semacam rumusan bagaimana kita agar supaya teknologi pertanian ramah lingkuah itu kita temukan nanti. Untuk kita lakukan penelitian, lalu kita abdikan lagi begitu. Seluruh peserta diikutkan? Seluruh peserta diikutkan. Dari dalam negeri, motornya adalah Head of Corporation Bureau, Ministry of Agriculture. Jadi istilahnya itu Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian. Mereka hadir ke sini. Jadi sebagai pendukung kegiatan ini dan juga Biro Lingkungan Indok Provinsi Bali. Dan juga ada dari Sumbawa datang ke sini kita libatkan agar supaya nanti hasilnya kita bisa kembangkan ke luar daerah. Tentu harapan kita adalah dari kerjasama ini, ada output ya. Output dalam bentuk ada jurnal internasional tindek skopus, kemudian ada peningkatan kemampuan mahasiswa kita. Tetapi juga mempunyai outcome dan impact badan pasyarakat secara langsung. Sehingga hasil yang kita sudah dapatkan selama 4 tahun berturut-turut ini, lalu kita lakukan pengabdian di masyarakat. Sehingga tidak hanya kita nikmati dari pihak universitas saja. Tapi bagaimana agar masyarakat juga bisa menikmati, memanfaatkan hasil-hasil kerja riset kita gitu. Itu yang kita harapkan ke depan karena dalam kekinian itu riset tidak hanya untuk riset. Tetapi bagaimana hasil riset itu kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan dari mahasiswa melalui metodo pengajarannya. Lalu juga dinikmati oleh masyarakat secara umum. Itulah pesan rektor yang selalu saya laksanakan. Jadi ke depan itu Pak Dekan katanya tidak hanya riset, hanya untuk riset, tidak hanya output tapi outcome dan impactnya apa gitu. Nah inilah outcome dan impact ini kita libatkan masyarakat secara umum. Keseluruhan peserta ini terutama yang asing ini kita ajak ke sana untuk melakukan pengabdian. Itu saya kira yang kita lakukan. Terima kasih ya. Terima kasih.